Selamat datang semuanya di TJ Honda Oljatim, TJ Honda Oljatim melayani pembelian mobil Honda seluruh Jawa Timur dan Indonesia Timur Untuk Jawa Timur, gratis ongkos gerim, baik pembelian cash ataupun kredit, saya jamin murah semurah murahnya Saat ini saya masih berada di bagian belakang daripada Honda Surabaya Center Dealer mobil Honda terbesar di Jawa Timur, bahkan di Indonesia Timur Di sini pusatnya teman-teman, di sini tempatnya Untuk video kali ini kita akan bahas mobil apa ya enaknya Mobil yang ada di depan saya saja ya teman-teman Bentar ini saya sumot dulu Nah untuk sumotnya dia seperti ini Nanti kita bahas tentang Honda VRV Tipe terendah, tipe termurah yaitu tipe ACVT Ya teman-teman ini transmisinya CVT automatic Untuk sekarang transmisi manual belum ada Hanya ada CVT saja Yaitu tipe ACVT ini yang terendah, yang termurah Kemudian nanti kita coba bandingkan juga dengan Honda All New VRV tipe RS Ini tipe yang tertinggi teman-teman Aslinya ada tiga tipe teman-teman Yang pertama itu ACVT, kemudian RS, kemudian yang terakhir RS with Honda Sensing Nanti kita bahas perbedaan antara yang terendah dan yang termahal Tampak dari belakangnya begini Kita memutar dari depan dulu ya teman-teman Nah bentuknya dari samping begini Bentar, sesuai janji saya Kita lihat yang depannya dulu Untuk detail depannya dia seperti ini Lumayan keren teman-teman Walaupun dia VRV termurah VRV yang terendah Ini sudah sangat keren Kemudian untuk masalah lampu Sayangnya ini lampunya masih halogen ya teman-teman Tapi untuk fog lampnya dia sudah LED Fog lamp itu lampu yang ada di bawah lampu utama Kemudian kita bandingkan dengan pipo yang RS Untuk RS dia sudah full LED Beda lamp dan fog lampnya Walaupun halogen ini saya rasa juga masih layak dibeli Kemudian untuk perbedaan kedua ada di grillnya Untuk grillnya dia warnanya hitam ya teman-teman Untuk bagian tengah ini hitam Kemudian untuk bagian atas Masih ada warna krum untuk alis dan poninya Kemudian untuk bagian tengah ada lampau gede di tengahnya Ini berbeda dengan tipe RS Kalau tipe RS dia mirip Honda HRV Yaitu ada belah ketupatnya warnanya krum Ini perbedaan yang kedua Walaupun sama-sama alisnya dan poninya krum Tapi berbeda di bagian tengahnya saja Nah itu perbedaannya dari depan Kemudian perbedaan yang ketiga ada di velgnya Ini velgnya racing satu warna Kalau yang RS kita lihat Racing dua warna Berapa palang? Satu, dua, tiga, empat, lima, lima palang Kemudian untuk sepionnya ini sudah full electric By cover dan kacanya Sudah lumayan modern Kemudian kita lihat dari samping Nah ini desain ciri khas daripada Honda HRV Aslinya teman-teman Ini sekarang diaplikasikan di Honda WRV Yaitu ada di handle-nya Handle depan sih normal Tapi kalau handle yang belakang Dia nggak normal Dia ada di atas sini teman-teman Tuh bukaannya ada di atas sini Itu dari samping Perbedaan paling ada di velgnya saja Kemudian untuk tampak dari atas Dan dari belakang Dia seperti ini Kita mulai dari atasnya dulu Kalau yang RS Dia sudah ada roof railnya Kalau yang tipe terendah ini Dia polosan belum ada roof railnya Tuh Kemudian perbedaan lainnya Bentar saya lihat dulu Paling perbedaan lainnya Ada di tulisan RS-nya ini Kalau yang ini sudah RS Kalau yang ini dia polosan Dia nggak ditulis ACVT ya teman-teman Dia polosan saja Kemudian untuk kaca film sudah terpasang Merknya SU Ada garansinya Kemudian wipernya sudah ada Kemudian untuk kamera mundur Kamera mundur bentar saya lihat dulu Pastinya sih harusnya ada Kita lihat dulu Detailnya dia seperti ini Kamera mundurnya dia ada Di bagian tengah sini Kemudian dilengkapi juga Dengan sensor parkir 2 biji Kita lihat yang RS-nya Apakah sama Nah untuk detail RS-nya dia begini Sama persis Nggak ada perbedaan Kemudian perbedaan lainnya Paling ada di interiornya Kemudian untuk interiornya Untuk yang RS itu serba hitam semua Tapi untuk yang ACVT ini Atau di pot terendah ini Kita lihat Apakah hitam semua Satu dua tiga Pastinya berbeda Teman-teman Yang ini dua warna Untuk dashboard dan joknya Dia warnanya hitam Untuk atapnya dia abu-abu Bentar Ini abu-abu tua atau abu-abu muda Ini abu-abu agak tua ya teman-teman Bentuknya begini Mungkin kalau di kamera Dia warnanya sedikit agak Kerem Ini aslinya abu-abu tua Kalau yang tipe tendah Dia dua warna Kalau yang RS Mari kita lihat juga Biar nggak penasaran Untuk RS Dia serba hitam Ada yang nggak percaya Mari kita buktikan Satu Dua Tiga Nah Dia serba hitam semua Baik Dashboardnya Kemudian Joknya Hitam Kemudian untuk atapnya Juga warna Hitam Tuh Dilengkapi dengan list Warna merah Kemudian kita kembali lagi Yang tipe terendahnya dulu Kita fokus yang tipe ACVT Kemudian Detail dashboardnya Dia seperti ini teman-teman Bentar Ini saya Lapikan dulu Nah untuk detail dashboardnya Dia seperti ini Kalau yang tadi warnanya hitam Untuk yang sebelah sininya Kalau ini ada abu-abunya Kemudian ini ada kartisnya Abu-abu juga Warna sama atapnya Warnanya abu-abu Kemudian untuk setirnya Dia sudah tit-stiring Tit-stiring itu apa pak Tit-stiring itu Setirnya bisa naik turun Teman-teman Jadi Berapapun tinggi badan Mengemuti Dia nyaman pakai Honda WR-V ini Kemudian untuk Head unitnya Berhubung tadi ada kameranya Pastinya head unitnya Sudah touch screen Tuh Ditandai dengan layarnya datar Kemudian untuk AC-nya Serba digital Kemudian Untuk personalnya Dia detailnya begini Nah ini aslinya Kelebihan daripada Honda Teman-teman Ini belum tentu ada Di merek lainnya Itu ada di transmisinya Apapun mobil Hondanya Kalau transmisinya Matic Dia modelnya sejajar begini Jadi dia tidak ada Sikjak-sikjaknya Jadi ini memudahkan sopir Buat ganti-ganti gearnya Ini ada P Buat parkir R mundur N netral Kemudian D berkendara normal Kemudian S itu spot Buat salib-salib Kemudian ini L gigi low Atau gigi 1 Pada mobil Honda Ini jadi Ada engine brake-nya ya Teman-teman Walaupun dia Mobilnya Matic Kemudian untuk Handrail-nya Dia modelnya Tarik biasa Ada pentolannya Atau ada kuncinya Di tengah sini Kemudian ini Masih ada Amres Bukini Detailnya Walaupun dia kecil Dia pastinya Nyaman Dan pastinya Berfungsi sekali Ini ada Fabrik Atau Kain Ya teman-teman Ada busanya Sedikit Jadi lumayan empuk Kemudian untuk Jobnya Berugung ini Tipe terendah Tipe termurah Dia full Pake Fabrik Atau Pake kain Walaupun dia Pake kain Saya rasa Ini juga Sangat-sangat Nyaman Tuh Itu detail Jobnya Kemudian Untuk bagian atap Dia warnanya Abu-abu Tua Sampai ke belakang sana Kemudian Untuk detail Jobnya Dia bentuknya Begini Ini ada Pengaturan jendela Ada auto Jendela juga Kemudian Ini pengaturan Sepion Baik Cover Dan Kacanya Covernya Ada disini Kalau kacah Yang sebelah kanan Ini Teman-teman Kemudian Untuk starternya Dia sudah Smart engine Dia pake tombol Jadi dia Gak pake Anak kunci Walaupun Dia tipe Terendah Tipe Yang Termurah Gona WRP Tipe ECVT 2023 Kemudian Kita Ke Baris Yang kedua Untuk Baris Yang kedua Bukaannya Ada Di Atas Sini Kemudian Baris Yang kedua Dia Mua Tiga Orang Ditandai Adanya Tipe Headrest 123 Kemudian Ini Saya Jamin Masih Nyaman Walaupun Di Baris Yang kedua Kemudian Untuk Kenyamanan Lebih Di Baris Yang kedua Masih ada Catatan Model 12 Volt Model Colokan Model Lighter Ter Kemudian Ke Atas Pastinya Warnanya Abu 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 Untuk Atap 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 Apu Apu Ada Mobil Gelang Pastinya Juga Sewarna kemudian untuk door trimnya dia bentuknya begini modelnya simple kemudian ini dilengkapi dengan tutup dan buka jendela di sebelah sini kemudian ini kuncinya pintu ada di atas sini kemudian ini juga masih dilengkapi dengan pengunci anak kecil kemudian kita lihat bentuk bagasinya apakah dia luas mari kita lihat sendiri nah untuk bagasinya dia bentuknya begini teman-teman ini lumayan luas kemudian untuk bagian dalamnya dia dilengkapi dengan ban cairop jadi ban cairopnya sudah ada di dalam mobil jadi teman-teman tidak perlu lagi takut dicuri orang oke cukup sekian teman-teman video dari saya kalau ada salah kata saya mohon maaf jangan lupa di like dan subscribe-nya bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih beli mobil honda ingat cc honda oljotim 082-331-421-421 terima kasih teman-teman selamat menikmati 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 selamat menikmati